Pemirsa wacana pembangunan megaproyek Jalan Ring Road Timur atau JRRT Kota Madiun akan menjadi ladang basah untuk para pelaku ekonomi dan investor yang akan datang. Saat ini proses pembangunan dalam tahap rencana pembebasan lahan. Pemkot mengklaim jika sudah banyak investor yang memburu lokasi JRRT. Dalam waktu dekat ini, pemerintah Kota Madiun akan melakukan pembebasan lahan terhadap rute yang dilalui Jalan Ring Road Timur atau JRRT. Sedikitnya 219.764 meter persegi lahan di wilayah Kota Madiun akan terdampak pembangunan proyek nasional tersebut. Berdasarkan penghitungan asumsi Pemkot Madiun, tanah sawah yang akan dibebaskan di harga Rp825.000 per meter persegi. Tanah kering kelas 2 Rp1,5 juta per meter persegi dan bangunan Rp2,5 juta per meter persegi. Wali Kota Madiun, Maidi mengklaim sudah banyak investor besar yang memburu lokasi yang akan dilalui oleh JRRT. Salah satu investor yang tertarik untuk mendirikan perusahaan besar adalah depo ternama yang bergerak di bidang properti. Saat ini proses negosiasi dengan pengusaha besar lain juga masih berjalan. Ada, minggu ini habis simulat datang. Mau bangun apa? Oke, kodipu. Kodipu, sisi batu, kaya alat bangunan lengkap. Itu memang diarahkan ke sana atau ingin ada? Saya arahkan ke sana, timur biar. Timur biar. Nanti habis simulat ke sini. Selain itu? Selain itu nanti mungkin pembincin. Sama mungkin di sana kalau mau. Berarti sudah ada tiga investor. Ada tiga. Tiga. Ya, tiga. Tadi pagi saya dapat telepon, ingin lagi ke sini. Habis simulat. Kenapa biarkan di sana? Ya, timur biar jalan. Ayo padat di tengah hari. Investor yang masuk Kota Madiun memang diarah sekitar JRRT. Hal itu agar geliat ekonomi tak melulu terpusat di tengah kota. Sesuai dengan Visibility Study FS atau Studi Kelayakan, JRRT sepanjang lebih dari 7 km dengan lebar 25 meter tersebut akan melewati sejumlah kelurahan yang berada di Kota Madiun seperti Patihan, Tawangrejo, Kelun, Pilang Bango, Rejo Mulyo, Kandigoro, Banjarajo, dan Demangan. Chris Wanto, JTV, Madiun.